assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya bapak ibu dimana saja bapak ibu berada semoga bapak ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat nah bapak ibu berjumpa kembali pada channel youtube desti hidayat untuk informasi kali ini dikutip dari laman wartakotalife.com yaitu tentang orang tua murid kritik Nadiem soal seragam sekolah pakai baju adat Maria mengatakan keluar uang lagi nah bapak ibu bagaimana info lengkapnya bapak ibu dapat menyimak video ini hingga selesai namun sebelum kita ke info lengkapnya ada baiknya bapak ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar bapak ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya baik bapak ibu mari kita ke info lengkapnya nah bapak ibu sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa kabar kebijakan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi Nadiem Makarim yang mengganti seragam sekolah usai lebaran 2024 sudah sampai ke telinga masyarakat terutama para orang tua yang masih memiliki tanggungan anak sekolah mereka mengkritik kebijakan yang dibuat Nadiem lantaran dianggap nyeleneh dan memberatkan pasalnya para orang tua harus kembali mengeluarkan uang untuk membeli baju adat dan mengganti seragam biasanya hal itu disampaikan salah seorang warga bernama Maria saat ditemui warta kota di kawasan Ancol Jakarta Utara pada hari Minggu 14 April 2024 nah Maria mengatakan agak memberatkan karena kan kalau baju adat mau nggak mau kalau nggak sewa beli baju adat kan sewanya agak lumayan harganya selain itu dia beranggapan jika aturan itu benar diterapkan mencari baju adat sewaan akan lebih sulit karena dipastikan ada banyak orang tua yang juga menyewanya sementara apabila harus membeli baju adat Maria menganggap jika tak semua orang tua mampu membelinya apalagi ia memiliki dua anak yang masih duduk di bangku SD dan SMP hal itu tambah menjadi PR besar untuk Maria beli juga harganya nggak murah jadi kalau bisa jangan ada baju adat biasa aja dia bajunya seragam sekolah biasa kecuali kalau event-event tertentu nggak masalah kayak ulang tahun Jakarta atau apa bolehlah ungkapnya apalagi anak saya dua masih pada sekolah adu pusing imbuhnya menurut Maria menggunakan baju adat daerah untuk anak-anak dari jenjang SD sampai SMA tak menjamin siswa memiliki jiwa jiwa nasionalis yang tinggi sebab lanjut dia jiwa nasionalis harus tertanam dalam kesadaran masing-masing individu dan bagaimana pihak sekolah memperkenalkannya biasa aja sih kalau kata saya nggak menambah kecintaan tergantung anaknya gimana sekolah kadang kadang ada yang ditanya juga nggak begitu familiar sama baju adat jadi nggak ngaruh sebenarnya katanya berbeda dengan Maria Noi mengaku tidak terlalu keberatan dengan peraturan tersebut pasalnya jauh sebelum ramai aturan itu beredar di masyarakat ia sudah pernah mengalami memakai baju adat saat masa-masa sekolah kalau aku nggak begitu kaget karena pas dulu aku SD sampai SMA juga tiap hari Rabu pakai kebaya baju adat Jawa Barat kebetulan aku sekolah di Jawa Barat jadi nggak apa-apa jelasnya justru Nui merasa memakai baju adat sebagai seragam lebih menambah kesan anggun sebagai wanita dan gagah sebagai pria lebih cantik aja gitu ngerasanya suka pungkasnya sebelumnya diberitakan aturan pakaian adat untuk seragam sekolah sudah diterbitkan sejak tahun 2022 melalui peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 50 tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam aturan ini peserta didik dapat mengenakan baju adat pada hari atau acara adat tertentu tujuan pengaturan seragam sekolah terbaru ini untuk menanamkan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme meningkatkan citra satuan pendidikan menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan peserta didik Nah ada tiga jenis seragam sekolah dan satu pakaian adat yang digunakan siswa SD SMP dan SMA yaitu pakaian seragam nasional pakaian seragam pramuka dan pakaian adat peraturan tersebut sudah ada sejak tahun 2022 dan diharapkan dapat diterapkan sepenuhnya pada tahun ini dalam ketentuan pakaian adat model dan warna pakaian ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan hak setiap siswa atau peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai keyakinannya dalam keterangannya Nadiem Makarim mengaku sekolah tidak boleh memaksakan orang tua membeli seragam atau pakaian adat yang dipakai siswa hal itu dikatakan Nadiem saat menanggapi aturan seragam sekolah terbaru yang mencantumkan aturan pakaian adat di sekolah jadi orang tua bisa memilih orang tua tidak bisa dipaksa ujar Nadiem di Pontianak Kalimantan Barat pada hari Senin 24 Oktober 2022 nah Bapak Ibu itulah tadi informasi yang dapat saya sampaikan bagaimana komentar Bapak Ibu tentang aturan seragam sekolah terbaru yaitu pakaian adat di sekolah mudah-mudahan informasi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini berikan like pada video ini klik tombol subscribe dan juga Nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan dan info-info berikutnya baik Bapak Ibu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati